Bayangan darah jelit empat. Pada waktu itu ia menghela nafas lagi, saya takut tidak bisa lagi, saya, saya sudah melukai abang Gokonio. Ah itu kan tidak ada halangannya, anak gadis harus kawin. Kau melukai abangnya, itu lebih menunjukkan bahwa kau adalah pemuda yang gagah perkasa. Siapa tahu kalau hatinya diam diam telah menyukai kau, kenapa kamu mesti bermuram doja kata Chung San Siang Kiat. Siapapun yang dapat pujian begitu, walaupun tahu bahwa hal itu tidaklah mungkin, tapi masih senang menerimanya. Apalagi launan masih berdarah muda, gengsinya terlalu tinggi. Begitu mendengar ucapan Chung San Siang Kiat segera hatinya berpikir, ya betul, mungkin dia sudah jatuh hati. Padaku, maka dia malu-malu kucing berlalu dari tempat itu. K. Napa mesti bermuram doja? Hektometer, kalau dapat membawa gosolan pulang ke rumah menengok ayah, mau tahu apa yang akan dikatakan ayah lagi? Tentu saja ayah takkan memaksa dia mengaku salah. Perhitungan launan itu begitu elok, hingga makin dipikir makin beralasan rasanya, buru-buru ia menjura pada Chung San Siang Kiat, terima kasih atas peringatan kamu berdua, hingga pandangan saya terbuka. Launan berkata sambil menggerakkan tubuhnya melayang ke depan. Ketika ia melonjak, terdengar suara ser, ser dua kali, dua buah bayangan lewat dari sampingnya dan berhenti di hadapannya. Mereka itu ialah Chung San Siang Kiat. Kata mereka, lau toa koncu, sekarang kau mau kemana? Tentu saja ke rumah guci emas go toa hiap untuk menengok nona go, kata launan. Kau pergi begitu saja tanya Sanang sambil tertawa. Tadinya launan memang belum mengerti, mendengar pertanyaan Sanang, ia menjadi terpaku, mau apa lagi? Bukankah kau tadi baru bilang, bahwa kau telah melukai abangnya nona go? Kalau kau telah jadi suami istri dengan nona go, abangnya adalah misanmu. Kau telah melukainya, masa kau tidak mau minta maaf? Maka kau harus menyediakan beberapa barang yang dibawa oleh kedua pengiringmu, untuk minta maaf padanya. Menyuruh saya minta maaf, saya tidak mau launan mengerutkan alisnya. Toa Kongcu, kalau tidak merendahkan diri, bagaimana kau dapat memperistri seorang cantik jelita? Seorang ksatria harus dapat bersabar, biarpun diketahui orang Kang Ou, itu pun akan menjadi cerita indah. Sekali-sekali tidak ada orang yang akan mencertawakan kau, kalau tidak begitu, belum sampai di pintu, kau akan diusir orang. Ini, ini, saya keluar bersama ayah saya, saya tidak membawa uang, launan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal itu. Itu tidak seberapa, kami ada. Toa Kongcu boleh pakai dulu, kata Yobun Ching. Terima kasih, kemudian hari pasti saya kembalikan. Sudah ada uang, tapi masih kurang dua orang pengiring, kata launan dengan penuh rasa terima kasih. Chung San Siang Kiat saling pandang sejenak, lalu sanang berkata acuh-ta'acuh, kalau Toa Kongcu sudi, biarlah kami berdua yang menjadi pengiringmu. Hati launan terperanjat mendengar ucapan Chung San Siang Kiat itu, buru-buru ia menggoyang-goyangkan tangan, ini mana boleh, ini mana boleh. Harus tahu bahwa kedudukan Chung San Siang Kiat di dunia Kang Ou sangat tinggi, boleh dikatakan mereka adalah orang yang terkemuka. Walaupun launan belum mengerti apa-apa, ia pun tahu orang semacam Chung San Siang Kiat sekali-sekali tidak boleh menjadi pengiringnya. Maka buru-buru ia menolak. Tapi tak disangka keduanya berkata berbarengan, Toa Kongcu, walaupun masih muda, tapi berwibawa. Orang sangat kagum padamu. Kalau kami bisa jadi pengiringmu, itu adalah suatu kehormatan besar bagi kami. Orang-orang bule makin bercerita Chung San Siang Kiat bisa bergaul dengan Toa Kongcu, kedudukan Chung San Siang Kiat pun akan turut meninggi. Toa Kongcu, kenapa kau tidak mau membantu kami? Ucapan seperti itu, orang yang berbudi pekerti takkan mau mengucapkan perkataan. Andai kata Chung San Siang Kiat tidak mempunyai sesuatu niat, mereka pun takkan mau mengucapkannya. Tetapi terdengar launan, ia sangat terhibur, dan seakan terasa tubuhnya melayang-layang. Hatinya pun tergerak. Tapi ia masih pura-pura tidak mau, katanya, ah, kurang enak rasanya. San Ang dan Yobun Ching berdua, masing-masing mendorong launan sebelah, katanya, mari, kita ke kota dulu membeli hadiah, kalau perlu kita beli yang mewah sedikit. Launan terpaksa mengikuti mereka. Di kota Kawuso, semua barang tersedia, apalagi Chung San Siang Kiat mempunyai banyak uang. Keliling sebentar, mereka telah mendapat apa yang diperlukan. Mereka berdua membeli pakaian pelayan, dan menekan topi yang bersegi enam itu ke bawah menutupi sebagian muka. Mereka berdiri di samping launan yang berpakaian sangat mentereng, tampaknya mereka betul-betul seperti pengiring. Setelah siap segalanya, di senjahari mereka bertiga menuju ke rumah Gotoh Ahyap. Sesampai di pintu, launan berteriak, tolong beritahu Gotoh Ahyap, Boan Pwe, anak muda, launan, sengaja datang untuk minta maaf pada Gotoh Ako, harap kami diterima. Nwee Kang launan memang ada desarnya, ia berteriak dari pintu, suaranya terus mengalun ke dalam. Go Tian Heng, Go Eng Kiat dan Go Solan sedang membicarakan kesalahan launan, tiba-tiba mendengar suara launan. Pada waktu Go Eng Kiat telah mendehem, ia berkata pada ayahnya, Tia sudahlah, aku rasa kita tidak sanggup menerima penyesalannya. Eng Kiat, sekali ini kau lah yang salah, seorang satria harus berdada besar. Jika ia datang untuk minta maaf, kenapa kita harus menolaknya? Mari, kita terima dia. Solan, kau juga ikut kata Go Tian Heng. Aku tidak mau ikut Go Solan membalik tubuhnya. Tia, orang macam itu, Tia masih mau menyuruh adik. Menemuinya seru Eng Kiat. Go Tian Heng menghela nafas, tidak lagi berkata apa-apa. Bersama Eng Kiat, ia keluar, sampai ke ruang besar ia melihat launan telah duduk dengan baik. Di belakangnya ada dua pengiring berdiri, di tengah ruang besar terletak hadiah. Go Tian Heng berkata sambil menggoyangkan kepalanya, nak lau pergi dan kembali lagi, apakah hanya untuk mengantarkan hadiah? Launan menunggu di ruang besar lama sekali, kemudian ia hanya melihat Go Tian Heng keluar dengan anaknya Go Weng Kiat, dan tidak melihat Go Solan, hatinya merasa kurang. Kini ia terpaksa berdiri, tapi ia langsung bertanya, mana Go Kou Nhiu? Launan bicara sembarangan, kedua ayah anak itu telah agak marah, tapi masih memandang lau Tian Hau, maka tidak menunjukkan kemarahannya. Kedatangan kamu ini, sebetulnya mau apa? kata Go Weng Kiat dengan nada dingin. Launan berpikir, kalau ia merusak suasana, lebih-lebih ia tidak dapat menemui Go lagi. Lebih baik minta maaf dulu, apa takutnya? Maka buru-buru ia berdiri sambil menjurah, aku sengaja datang untuk minta maaf pada Go To Aku. Perkataannya belum habis, tiba-tiba ia merasakan punggungnya didesak suatu tenaga yang sangat kuat hingga membuatnya tidak dapat berdiri dengan teguh. Tubuhnya tak kuasa lagi membongkok ke depan dan menubruk Go Weng Kiat. Perubahan itu, boleh dikatakan mendadak sekali, dalam sekejap saja Launan merasakan tubuhnya hampir beradu dengan Go Weng Kiat. Pada waktu yang sama, Go Weng Kiat mengeluarkan serangan mendesak. Launan dalam keadaan kewalahan, Launan pun menepukan tangannya. Terdengar suara plak, tangan mereka telah beradu. Penaga dalam Go Weng Kiat memang jauh lebih tinggi daripada Launan, apalagi Launan mengeluarkan pukulannya dalam keadaan tergesa-gesa. Penaganya tidak cukup, begitu tangan mereka beradu, seluruh tubuh Launan mental melayang ke atas dan menubruk sebuah tiang ruang yang melintang di atas. Launan mengulurkan tangan mencekalnya. Ia baru ingin meloncat turun, tapi keadaan di ruang besar itu telah mengalami perubahan besar. Chung San Siang Kiat yang selalu mematung menyaru sebagai pengiring, yang satu mengibaskan sepasang lengan jubahnya meluncurkan serangan belasan senjata rahasia, deruannya nyaring bagaikan halilintar menyambar-nyambar, persis seperti sebuah jala yang terancam dari senjata rahasia sedang menjala Gou Tian Heng. Yang satu lagi mengibaskan lengan jubahnya mengeluarkan berpuluh-puluh ular halus yang berbisa. Laju ular berbisa itu cepat sekali, kesemuanya menyerang kaki Gou Tian Heng, bersama senjata rahasia membuat suatu jaring menutupi Gou Tian Heng. Lagi pula Chung San Siang Kiat menyerang setelah mendorong Launan, sedikit pun tidak ada gejala sebelumnya. Meskipun Gou Tian Heng adalah seorang jago silat yang berpengalaman dalam Kang O, tapi ia pun tidak menduga Launan dapat membawa kedua pengiring dan menyerangnya sekejam ini. Setelah melihat serangan itu, Gou Tian Heng tahu ia akan celaka, tapi ia tak dapat mengelak lagi. Dalam kerepotan, ia berteriak, lengan jubahnya mengebat ke atas dan menimbulkan suara hu-o-o-o-nget, sebuah angin keras menerjang ke atas menjatuhkan sebagian dari senjata yang menyerangnya. Sedangkan lengan jubah yang dikebaskannya, karena tenaga dalamnya terpusat, biarpun terbuat dari kain, tapi kini kerasnya bagai besi, dan menyapu sisa senjata rahasia yang masih menyerangnya. Bersamaan itu ular di bawah telah menyerang kakinya. Buru-buru Gou Tian Heng menotolkan kakinya ke tanah dan tubuhnya terangkat ke udara, teriaknya, Chung San Siang Kiat, rupanya kamu. Lengan jubah kirinya menggelung, dan timbulah angin yang bergulung-gulung menggulung ular-ular itu menjadi satu gulungan dan tidak dapat bergerak lagi. Semuanya itu hanya terjadi dalam sekejap saja. Launan mencekal tiang, tubuhnya masih tergantung di udara. Melihat keadaan begitu, ia menjadi terpaku. Dan pada waktu itu terpaku itulah, sebuah suara meneru. Gou Tian Heng Kiat telah lewat dari sampingnya dan hinggap di atas tiang. Kelima jarinya bagaikan kait mencekal belakang leher launan dengan erat sekali, dan mengangkat tubuh launan ke atas tiang, lalu diinjaknya dada launan hingga launan kepayahan. Launan tahu, kali ini ia telah terjebak oleh kelicikan Chung San Siang Kiat, tapi kini nasi telah jadi bubur, apa mau dikata lagi, menyesal pun sudah terlambat. Ketika launan tertekan, keadaan di bawah pun telah berubah, Chung San Siang Kiat menyerang dari atas dan bawah suara mendadak sekali, kira mereka sekali tindak saja mereka akan berhasil. Tapi mereka tidak mendua ilmu Gou Tian Heng begitu tinggi hingga hanya menggunakan lengan jubah sudah dapat menangkis seluruh serangan mereka, dan Gou Tian Heng telah dapat mengenali mereka. Dalam keadaan begitu, boleh dikatakan tidak berguna lagi untuk tinggal di situ lebih lama lagi. Kedua orang itu memang licik, begitu serangan mereka tidak berhasil lantas buru-buru ingin kabur. Mereka menunduk mundur ke belakang, terdengar luar suara Bang. Bang mereka telah mendobrak pintu masuk dan telah berada di luar, lalu meloncat keluar dari tembok. Gou Tian Heng ingin menguber tapi ia takut kalau ia pergi, ular-ular itu akan bergentayangan di rumah melukai orang. Maka ia terus menggetarkan lengannya, jari tengahnya terus menekan-nekan, setiap tekanannya itu menimbulkan angin keras. Begitu angin keras mengenai ular, ularnya akan terjolor kejang, kepalanya pecah. Dalam sekecap saja, di atas tanah telah dipenuhi dengan ular yang mati kaku, baunya amis sekali. Setelah Gou Tian Heng membinasakan seluruh ular. Ular itu, ia pergi dan tidak melihat bayangan cungsan siang kiat lagi. Waktu itu, dalam rumah itu telah gempar. Gou Solan pun berlari keluar, melihat bangkai ular memenuhi tanah, tiang-tiang rumah dipenuhi dengan senjata rahasi, semuanya kebiru-biruan. Sekali lihat saja sudah tahu, bahwa senjata rahasia itu telah direndam dalam cairan berbisa. Gou Solan tidak tahu bagaimana persoalannya, ketika ia masih bingung, Gou Tian Heng telah kembali masuk. Gou Eng Kiat pun berteriak dari atas tiang, Tia, yang dua kabur, masih ada satu lagi yang belum kabur, bagaimana kita akan membersekannya? Gou Solan menengadah, kini ia baru tahu di atas tiang masih ada dua orang lagi. Bawa dia turun, kata Gou Tian Heng dengan suara berat. Gou Eng Kiat mengangkat kakinya menendang launan, hingga launan terjatuh dari atas ke bawah. Di udara launan melempangkan tubuhnya ingin berdiri, tapi tidak disangka, pada waktu itu juga Gou Eng Kiat pun ikut turun. Sebuah tendangan lagi bersarang di pinggangnya, pelat. Ia terjatuh di atas tanah, Gou Eng Kiat mengangkat kakinya lagi dan menginjak bunggung launan. Launan tertelungkup, tidak dapat meronta, dan di pinggir mulutnya persis ada dua ekor ular mati, bau amis membuatnya mau muntah. Ia merasa sengsara sekali. Kini boleh dikatakan launan merasa sangat malu sekali, ingin rasanya ia masuk ke dalam lubang seandainya di tanah itu ada lubangnya. Gou Tian Heng duduk sambil berkata, lepaskan dia, dia pun tidak bisa kabur lagi. Gou Eng Kiat mengangkat kakinya, dan launan menekan tanah lalu berdiri. Begitu berdiri, launan mencari jalan ingin kabur. Tapi ia segera tahu, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Karena Gou Tian Heng, Gou Eng Kiat, Gou Sholan bertiga sedang mengurungnya di tengah-tengah dan mereka memandangnya dengan pandangan yang jijik dan hina. Begitu launan melihat pandangan Gou Sholan, hatinya telah luluh. Ia tahu, semuanya telah tamat. Pandangan Gou Tian Heng bagaikan sebuah belati, menyapu-nyapu tubuh launan, katanya, nak lau, kelakuanmu ini, apakah ayahmu tahu? Launan terperanjat, soal ini kalau diketahui oleh ayahnya, bagaimana akibatnya nanti, sungguh ia tidak berani memikirkannya. Padahal soal ini, boleh dikatakan ia telah diperdaya. Tapi ia bertabiat keras, ia tidak mau mengutarakan bagaimana ia tertipu. Ia mengira, jika ia mengutarakan asal-usulnya ia tertipu, walaupun dapat pembebasan dari Gou Tian Heng, tapi ia akan merasa lebih malu lagi, karena bahkan ia tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, seperti seorang telol saja di peralat Chung San Siang Kiat untuk membalas dendam mereka. Berpikir demikian, lebih baik tidak bersuara. Maka meskipun ia kaget tapi ia tetap tidak mau bersuara. Gou Eng Kiat mendehem. Katanya sambil tertawa dingin. Tia buat apa banyak bicara dengan orang macam ini. Serahkanlah pada saya. Akan saya bawa ke rumah Lauto Ahiap, biar Lauto Ahiap yang menghukumnya. Gou Tian Heng geleng-geleng kepala. Jangan, aku ada caraku sendiri. Kamu berdua pergilah. Ajaran rumah Gou memang ketat. Kalau ia sudah bicara begitu, Gou Eng Kiat tidak berani bicara lagi. Walaupun masih ada yang hendak dikatakannya, buru-buru ia keluar dengan adiknya. Gou Tian Heng meletakkan kedua tangannya di belakang, melangkah pelan-pelan menghampiri launan. Nak, kau masih muda, belum tahu baik buruk, kelicikan Kang Ong, hati orang tidak dapat diduga. Kalau salah gaul, akibatnya tidak dapat dibayangkan, harus hati-hati. Gou Tian Heng bersusah payah menasehati launan, bukan saja launan tidak merasa menyesal, bahkan menjadi ia lebih marah lagi. Pikirnya, sekarang aku berada di dalam tanganmu, mau diapakan juga sesuka hatimu, buat apa bicara yang tidak karuan, apakah aku akan berterima kasih padamu? Launan makin muak, katanya sambil tertawa dingin, kau mau bunuh boleh bunuh, mawaris boleh aris. Aku mana ada semangat untuk mendengar rocehanmu. Launan bicara begitu, malah membuat Gou Tian Heng tercengang dan memandang launan sesaat, lalu geleng-geleng kepala. Ia tidak marah, sebaliknya ia masih tertawa, nak lau, obat manjur pahit, nasihat orang menusuk telinga. Kalau kau tidak suka dengar, aku tidak memaksamu. Kau mau pergi, pergilah. Soal hari ini, aku takkan beritahu ayahmu. Kalau kemudian kau akan berhati-hati itu sudah cukup. Maksud Gou Tian Heng, kebanyakan launan masih kurang pengalaman, maka baru bergaul dengan orang jahat. Setelah menerima pelajaran kali ini, tentu ia tidak akan berani berlaku sembarangan lagi, dan buat apa pula memberitahu ayahnya. Soal begini kalau diketahu Lau Tian Heng, ia akan dipukul setengah mati. Maka Gou Tian Heng menyuruh launan pergi, dan memberitahunya, bahwa ia takkan beritahu pada ayahnya. Tapi tak disangka Gou Tian Heng mengambil suatu tindakan yang salah besar. Andai kata menuruti ucapan Gou Eng Kiat, membawa launan pulang ke rumahnya dan meminta Lau Tian Heng menghukumnya. Tentu saja Lau Tian Heng takkan sampai hati untuk membunuh anaknya. Walaupun memberi hukuman besar, jiwa anaknya selamat. Sedangkan launan akan betul-betul mendapat suatu pelajaran. Seperti kali ini, launan mendengar hatinya merasa gembira dan timbulah rasa beruntungnya, hingga di kemudian hari ia sering membuat kerusuhan. Gou Tian Heng berhati luhur, ia mengampuni orang tapi jangan lupa pada orang berhati serigala, sekali-sekali tidak boleh diampuni. Hati launan merasa sangat kegembira tapi yang malah mengukur perut Satria dengan hati orang kecil. Ia takut Gou Tian Heng tidak memegang janji, ia mundur sambil berseru. Titik dua, kalau kau adalah seorang kecil yang suka memfitnah orang, cerita saja, apakah aku takut padamu? Setelah mendengar ucapan itu, Gou Tian Heng tidak berkata apa-apa lagi, hanya menghela nafas panjang-panjang. Dalam helaan nafas Gou Tian Heng, launan telah berlalu. Ia berlari kira-kira setengah li, melihat tidak ada orang mengubernya baru ia bernapas lega. Sesaat, biarpun ia berada di tengah-tengah hujan salju, keringatnya masih bercucuran. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan perjalannya. Sesaat kemudian, ia tiba kembali di pondok tadi. Ia masuk ke dalam pondok, memikirkan kejadian tadi, bagai sebuah mimpi buruk. Ia menghela panjang, tiba-tiba dari atas kepalanya mengelun suara tertawa. Launan terperanjat, buru-buru ia keluar sambil menengadah. Ia melihat Chung San Siang Kiat, San Ang dan Yo Bun Ching berdua melayang ke bawah dari atas pondok. Bahkan keduanya menjura launan, Lau Toa Kong Chu. Kau pun aman? Kali ini, betul-betul launan terpaku. Ia mengira setelah kejadian di rumah Gou Toa Hiap, Chung San Siang Kiat pasti telah kabur terbirit-birit, dan tidak bermuka lagi untuk bertemu dengannya. Tapi tak dikira, keduanya seakan tidak ada apa-apa. Lagi pula melihat keadaan mereka melayang ke bawah dari atas, soal mereka sengaja sembunyi di atas untuk menunggu kedatangannya. Launan tercengang, katanya dengan marah, kamu masih ada muka untuk menemui aku? Chung San Siang Kiat dengar, mereka saling pandang sejenak. Kata San Ang, J.E.T., apakah kita telah menyakiti Lau Toa Kong Chu? Aku kira tidak, tapi entah kenapa Lau Toa Kong Chu bisa menjadi marah, kata Yobun Ching dengan wajah seakan ia difitnah. Mendengar ucapan mereka yang akan cuci tangan dari kejadian tadi, launan menjadi marah, bentaknya, apa yang sedang kamu ocahkan? Ia memang mempunyai tabia Toa ya, cuan besar, ia membentak sambil melayangkan tangannya ke muka San Ang. Tak disangka tangannya belum menyentuh San Ang, malah telah dicekal San Ang kelima jari San Ang bagaikan kait baja mencekal urat nadinya, hingga membuat separuh tubuhnya kejang-kejang tidak dapat bergerak. Tapi wajah San Ang masih tersenyum simpul. Lau Toa Kong Chu, di tubuhku banyak sekali senjata rahasia. Kau jangan sembelarang pegang, kalau tidak hati-hati, kena kuncinya, kau akan celaka. Tubuhku pun banyak binatang berbisa. Lau Toa Kong Chu jangan sembelarangan pegang, kata Yobun Ching sambil tertawa. Kelima jari San Ang mengendor, dan mengirimkan sebuah tenaga yang kuat hingga launan terpental ke belakang beberapa tindak. Lau Nan terperanjat dan marah, hatinya tahu ia tidak dapat melawan mereka tapi ia tidak mau mengalah, berdiri mematung tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Lau Toa Kong Chu, Seperti kejadian di rumah Gou tadi, kau jangan taruh dalam hati. Kami memang kurang sabar, melihat Gou Kou Niu tidak mengacuhkan engkau maka kami turun tangan ingin membinasakan Gou Tian Heng dan merebut Gou Kou Niu. Tapi tak disangka keparat Gou Tian Heng itu sangat liai, hingga kami tidak berhasil. Lau Toa Kong Chu jangan marah, rencana satu gagal, masih ada rencana kedua kata Sanang. Mendengar ucapan Sanang, launan menjadi bingung. Ia mengerutkan alisnya, rupanya kamu turun tangan di rumahnya Gou tadi karena aku ucapan launan ini dimaksudkan untuk mengejek mereka. Tapi kedua orang itu tidak segan-segan manggut, ya, betul. Lau Toa Kong Chu karena siapa? Untuk sesaat launan pun tidak dapat berkata lagi. Tidak peduli kamu siapa, dan rencana apapun yang kamu miliki, aku tidak berani mencobanya lagi. Sekarang kita berpisah saja. Silahkan kata launan sambil melambaikan tangannya. J.T., bukankah itu sayang sekali Sanang menghela nafas? Ya, kalau rencana kita berhasil, Gou Kou Niu pasti berada dalam pelukan Lau Toa Kong Chu. Sayang sekarang Lau Toa Kong Chu mau mengusir kita. Biarlah kita persis saja, kata Yobun Ching. Mereka melambaikan tangan untuk berlalu, tapi ucapan mereka tadi sangat menggatalkan hati launan. Ketika mereka berdua baru bertindak beberapa langkah, launan buru-buru memanggilnya, J.W. tolong berhenti dulu, apa rencana kalian? Saya mau dengar. Chung San Siang Kiat berhenti, tapi keduanya sama-sama geleng kepala, lebih baik jangan dibicarakan. Kalau rencananya berhasil, yang senang bukan kita. Kalau gagal lagi, mungkin orang akan membenci kita. Lau Nan tidak berdaya, dengan terpaksa ia menjura pada mereka, J.W. Taruhlah tadi siya O.T. yang salah, coba kalian ceritakan. Gopian Heng mempunyai sebuah buku W.E. Kang yang ditulis oleh Chiang Bun Jin ketujuh dari Hong Tong Pei, Apakah Lau Toa Kong Cu tahu kata sanang tertawa? Tentu saja tahu, karena soal itu Hong Tong Pei dan Gopo A. Hiap entah telah ribut beberapa kali. Orang-orang bulin, siap yang tidak tahu kata launan. Chung San Siang Kiat menganggap dengan hebat, Lau Toa Kong Cu memang berpengetahuan luas. Sebuah perkataan lagi yang membuat launan merasa melayang-layang, dan melenyapkan kejengkelan dalam hatinya. Desaknya, apapunlah hubungannya dengan rencana kamu. Benda itu dianggap antik oleh Gopo A. Hiap, kita dapat memilikinya. Jangankan seorang anak gadis, ada sepuluh juga ia akan tukarkan dengan kau kata sanang dengan suara rendah. Hati launan berdetak, pikirnya, Betul, ucapan itu memang betul tapi ia berpikir lagi, bukankah perbuatan itu seperti kentut saja? Kalau buku itu dianggap antik oleh Gopo Tian Heng, mana mungkin ia memilikinya? Ia merasa sangat kecewa dan geleng-geleng kepala, diucapkan sama saja dengan sia-sia. Bagaimana sia-sia? Gopo Tian Heng dengan ayahmu adalah kawan karib, bukankah ayahmu memiliki sebuah buku W. E. Kang bernama Tian Qing 24 jurus buku itu terdiri dari 24 Keting Gio kan? Di alam hati launan merasa malu. Bahkan ia belum pernah melihat bagaimana coraknya Tian Qing 24 jurus itu. Tapi ke-24 Keting Batu Gio itu tahu. Maka ia mengangguk, tidak salah 24 Keting Gio. Apa warna ya, bagaimana besarnya, dan apa yang tertulis di atasnya kata San Ang padahal launan belum pernah melihatnya, tapi ia tidak mau mengaku. Pikirnya San Ang pun belum pernah melihatnya, sembarangan saja kata, San Ang juga takkan tahu, maka ia sembarangan saja bicara. Ia memang itu, kita pergi mencari 24 Keting Gio, kita memalsukan Tian Qing 24 jurus ayahmu, dengan barang palsu itu kita tukar dengan barang Gou Tian Heng. Katakan saja ayahmu mau melihatnya. Tian Qing 24 jurus hebat sekali, maka Gou Toa Hiap tidak mungkin tidak mau. Itu mana mungkin, masa Gou Toa Hiap tidak bisa memberdakan mana yang palsu, mana yang asli launan menggaruk-garuk kepalanya. Kalau di bawah kami, memang ia takkan percaya, kata Yobun Qing. Launan memikirkan kejadian di rumah Gou tadi, ia geleng-gelengkan kepala, aku pun tidak bisa lagi. Kalau begitu, kau boleh cari Toa Chimu, desak San Ang Toa Chiku sangat berangasan, aku tidak tahu apakah ia. Nau? Kami sudah atur semuanya. Walaupun Toa Chimu sangat berangasan, tapi kalau dia melihat mutiara, mukanya selalu saja cerah. Ia takkan marah, bukan kata San Ang memikirkan Toa Chimu yang sangat serakah itu, hati launan pun merasa geli. San Ang membentangkan tangannya, dalam telapaknya telah ada dua butir mutiara. Begitu melihat mutiara yang dua butir itu, mata launan menjadi terang. Lau Hang suka dengan mutiara atau berlian, koleksinya banyak sekali. Bahkan ada pula yang didapatnya dari rampasan, ada kalanya ia pamerkan di hadapan launan. Maka telah banyak melihat barang semacam itu, tetapi launan belum pernah melihat mutiara yang sebesar dan sejernih bulan purnama itu. Dan teriaknya lepas, mutiara bagus, mungkin berharga puluhan ribu liang, satuan uang pada zaman itu. Lau Toa Kongcu terlalu pandang rendah sepasang mutiara ini. Gubernur Chin Kong Kong berani bayar 240 ribu liang. Aku masih tidak mau lepaskan hingga Chin Kong Kong naik pitam, dia menyebar orang membuat susah aku. Maka aku pergi meninggalkan Kang Lem, kata San Ang mulut launan terus cat-cat-cat memuji tak henti-hentinya. San Ang mengantarkan sepasang mutiara itu ke hadapan launan, Toa Kongcu, kalau kau memberi mutiara ini pada lauli hiap, pendekar wanita, dan minta dia datang ke Kang Lem, pasti dia setuju. Launan menjadi tolol mendengar perkataan itu, katanya dengan kaku, San Toa Kok katamu, kau berikan mutiara ini padaku? Ya, kau masih ragu akan ketulusan hatiku, kata San Ang bukan? Tentu saja bukan. Tetapi mutiara ini telah ditawar. Gubernur sebanyak 240 ribu liang, tapi kau tidak mau dijual. Malah kau diuber karenanya. Tapi, kau berikan padaku kata launan. San Ang menepuk bahu launan sambil berkata, Lau Kongcu, kita bersahabat bukan? Demi kawan, menyeberangi lautan api tidak jadi soal, apalagi cuma dua butir mutiara. Persetan dengan segala gubernur 240 ribu liang apa pula gunanya? Betul tidak? Betapa ksatrianya ucapan itu, hingga launan tidak hentinya mengangguk. Betul, betul, ucapan Toa Kok betul, tapi, San Toa Kok, Siawete, menerima hadiah tanpa jasa, bukankah sangat memalukan? Orang sendiri berkata begitu, bukankah menjadi sangat asing? Hal itu tidak boleh terlambat, kau cepatlah pergi cari lauli hiap, kita palsukan Tiancing 24 jurus, kau jangan sebut-sebut kami di hadapan lauli hiap. Kami akan menunggu di sini, pada waktu itu akan kami berikan 24 ketenggiok palsu. Suruhlah lauli hiap bawa ke rumah go, setelah kami mendapatkan benda itu, kami akan membuat rencana lagi untukmu, Selayo Buncing. Saat ini, launan sangat berterima kasih pada mereka berdua. Ia teruah mengangguk-angguk dan berlalu. Satu bulan kemudian, musim semi telah tiba, bunga-bunga mulai berkembang. Lau Hang dan launan berdua memacu kuda mereka dengan cepat menuju ke kota Kongso. Ketika merke di pondok, terdengar suara orang memanggil. Titik dua lautoa Kongcu, harap berhenti. Sepanjang perjalanan launan terus khawatir adakah Cung San Siang Kiat telah siap dengan Tian Ching 24 jurus palsu, kini tiba-tiba mendengar suara San Ang, hatinya menjadi girang. Buru-buru ia menghentikan kudanya. San Ang dan Yobun Ching telah keluar dari pondok. Begitu launan berhenti, Lau Hang pun berhenti, sesampai Cung San Siang Kiat di hadapan mereka, terdengar bentakan Lau Hang, Kamu siapa? Jangan pandang dia seorang wanita, teriakan itu memang penuh dengan kewibawaan. San Ang dan Yobun Ching tertegun, terdengar Lau Hang membentak sekali, dan mengayunkan pecut kudanya menghantam kepala San Ang. Tubuh San Ang sangat lincah, ia menunduk dan ser sekali, ia telah mundur bagai anak panah terlepas dari busurnya. Tetapi, daya mundur San Ang cepat, Lau Hang pun tidak lambat. Pecutannya baru sampai setengah, San Ang telah mundur. Buru-buru ia menarik kembali pecutnya dan tangan kirinya menekan pelan kudanya, orangnya telah meninggalkan pelanan dan melayang ke depan. Lau Hang melihat To'achi-nya begitu bertemu Kujung San Siang Kiat telah turun tangan tidak memperdulikan apalagi, hatinya menjadi gusar. Teriaknya, To'achi berhenti. Lau Hang menyusul di hadapan San Ang. Plak-plak-plak tiga kali lecutan. Lau Hang dapat dilahkan San Ang dengan lincah. Mendengar teriakan Lau Hang, Lau Hang membenak, berhenti. Apakah kau tahu siapa mereka? Aku tahu, mereka adalah kawan baik Kujung San Siang Kiat. Tubuh Lau Hang tiba-tiba bagaikan angin puyuh balik berputar dan memutar kembali ke samping launan. Dibalikannya pecut dan memecut kepala launan. Pecutan itu mendadak sekali, buru-buru launan menelentangkan tubuhnya ke belakang, pecut itu telah bersarang di pinggangnya hingga launan kesakitan tidak dapat duduk dengan mantap dan terjatuh ke bawah. Lau Hang menunduk, mencekal dada launan, seperti mencengkaram anak ayam. Bentaknya, kau berkawan dengan orang jahat. Tunggu aku membereskan kedua binatang itu, kita pulang melihat ayah. Muka launan pucat pias, suaranya pun gemetar. Katanya dengan terputus-putus, cimereka, mukang orang. Jahat, sekarang mutiara, yang sangat kasukai itu, adalah pemberian mereka. Lau Hang dengar. Ia jadi tertegun. Walaupun wajahnya masih menunjukkan kemarahan, tapi ucapannya telah menjadi lunak, kenapa mereka memberi kau mutiara? Launan memandang Chung San Siang Kiat. Yobun Ching melangkah dengan pelan sambil tersenyum, Lau Lih Yap jangan marah. Kami berdua sudah lama kagum dengan Lih Yap tapi tak ada jodoh untuk berkenalan, maka ketika kami kenal sama Lau Kong Chu, kami berikan mutiara itu sebagai penghubung. Aliran putih dan hitam bagaikan air dan api, sangat tidak cocok. Siapa pengendangan mutiara kamu? Mulutnya mengucapkan, air dan api sangat tidak cocok, tapi ia tidak turun tangan. Dibandingkan dengan ketika ia mengenali Chung San Siang Kiat yang terkenal dengan kejahatan mereka tadi, terus langsung memcut, nyata sekali bedanya. Yobun Ching masih tersenyum simpul, ucapan Lih Yap memang betul, sepasang mutiara itu memang tidak berharga dibandingkan barang berharga dalam gudang itu, bedanya jauh sekali. Lau Hang dengar, antara sadar dan tidak, ia telah mengendorkan cekalannya dari dada launan. Ia mulai tertarik, gudang barang berharga apa tanyanya? Kini ia tidak lagi acuh akan aliran putih dan haitam sangat tidak cocok. Yobun Ching bagaikan menyesali keterlanjuran ucapannya. Ia tidak lagi berkata apa-apa. Ketika ini San Ang baru mendekat, J.E.T., kita ingin bersahabat dengan Lau Lih Yap, meskipun gudang berharga. Itu adalah suatu rahasia besar tapi bilang sama Lau Lih Yap tidak jadi soal bukan? Ketika Lau Hang melihat sepasang mutiara saja sudah bukan main girangnya, kini mendengar mutiara sebesar itu belum terhitung apa-apa. Apalagi benda pusaka dalam gudang itu, pasti tak ternilai harganya. Ia gemar mengoleksi benda pusaka, suka dipamerkan di mata orang, hatinya telah menjadi serakah. Kini ia mendengar ada kesempatan yang sebaik ini, mana ia mau melewatkannya? Buru-buru katanya, ya, kita kan sudah jadi kawan. Ucapan itu terlepas dari mulutnya, ia berpikir dalam hatinya. Agaknya berkata begitu kurang pada tempatnya, diri sendiri dengan bajangan cungsan siang kiap itu, mana boleh dikatakan sahabat? Tetapi segera ia terpikir gudang yang menyimpan barang-barang berharga, hatinya dikeraskannya. Pikirnya hanya sekali ini saja, setelah mereka mengucapkan tempat gudang itu, bertarung lagi pun masih keburu. Maka ia mengulagi perkataannya sekali lagi, kita kan sudah jadi kawan, ceritakan juga tidak bakal jadi apa-apa bukan? San Ang dan Yobun Ching segera menyahut berbarengan, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesudian Lawli Hiap. Gudang itu berada di pedalaman Miao Chiang yang dimiliki oleh seorang Miao Chiang yang sangat perkasa. Kim Goan Cusu. Setelah mendengar ucapan mereka, Lau Hang menjadi marah. Bentaknya, Kentut, kamu berani mempermainkan aku? Orang-orang Kang Ou semua tahu bahwa Kim Goan Cusu mendirikan alirannya tersendiri yang berlainan dengan aliran putih maupun aliran hitam. Ilmunya tinggi sekali, tadinya ia mau menguasai Tiong Goan, daerah dataran tengah, tapi diketahui oleh orang bulim daerah dataran tengah duluan. Mereka menunggu di dekat Miao Chiang begitu Kim Goan keluar, lantas diserbut. Dalam 16 hari Kim Goan telah kehilangan 78 jago silat, akhirnya disadarkan oleh seorang HWSU dari Xiao Lim Chi, dan kembali ke Miao Chiang tidak lagi mau bertempur. Walaupun ia belum pernah datang ke Tiong Goan, tapi pertarungan selama 16 hari itu telah membuat namanya tersohor di Tiong Goan. Kini mereka mengatakan bahwa gudang itu milik Kim Goan, ini mana mungkin dapat dirampas untuk dijadikan milik pribadi? Diucapkan juga jadi sia-sia belaka dan tidak heran kalau Lau Hang jadi marah. Tapi segera Sanang berkata dengan tersenyum, Lau Li Hiap jangan marah dulu, ada yang tidak kau ketahui. Biarlah kami ceritakan lebih jelas. Lau Hang dengar, rasanya keadaan itu dapat diperbaiki, katanya buru, silahkan, silahkan. Kim Goan Cusu ingin menukarkan gudangnya itu dengan satu benda, sedangkan dia sendiri, karena janjinya dahulu, ia tidak dapat mendatangi Tiong Goan. Dan kami berdua kebetulan pernah ke Miao Chiang. Maka Tusu berpesan pada kami supaya mencari orang yang dimaksud, kata Sanang dia mau tukar apa? Ah, tentu kamu berdua sudah memasuki gudang itu, apa saja isinya kata Lau Hang mengosok-gosok tangannya girang sekali. Ah, teriak mereka berdua, lalu menarik nafas, Lau Li Hiap, gudang itu diisi dengan benda pusaka yang termahal di dunia ini. Setelah Kim Goan Cusu menyelahkan kami menyaksikannya, dia menyuruh kami memilih salah satu benda, kami merasa kurang enak untuk memilih yang baik, maka kami hanya mengambil dua butir mutiara yang tidak begitu bagus. Setelah sampai di ibu kota ada yang berani bayar 240 ribu liang. Setelah mendengar ucapan itu, hati Lau Hang tergerak, entah apa yang dikehendaki. Itulah yang sulit, yang mau ditukarnya itu adalah sebuah buku catatan silat yang dimiliki Kang Lem Toa Hiap. Go Pian Heng. Kami pernah berunding dengan Go Toa Hiap, tapi rupanya kurang cocok, lalu diusirnya keluar. Ucapan-ucapan Jung San Siang Kiat belum pernah didengar oleh launan sebelumnya, hingga membuat dirinya terus mengedip-ngedipkan matanya. Tapi ia takut mengganggu mereka maka ia tidak berani bertanya sembarangan. Ia terpaksa berdiam diri. Mendengar ucapan Go Bung Ching, Lau Hang pun tak tertahan lagi mengerutkan alis matanya, rupanya agak sulit juga. Demi buku silat itu, Go Toa Hiap pernah ribut dengan Go Taipei berkali-kali. Ia sangat menyayanginya, laksana menyayangi nyawanya sendiri. Bagaimana kita mendapatkannya? Kini, Lau Li Hiap ingin mendapat gudang pusaka, itu tidak mungkin tanpa buku silat tersebut. Bahkan Lau Kong Chu ingin mencari istri pun harus mengandalkan buku silat itu. Apa maksudnya Lau Hang melirik pada launan? Dan launan tidak berani berbohong, diceritakannya kisahnya dengan muka merah padam. Bagaimana urusannya, buku silat itu hanya satu, mau ditukar dengan istri, mana pula dapat ditukar dengan gudang pusaka padaku bentak Lau Hang. Lau Li Hiap jangan gusar, kalau kita sudah memiliki buku silat itu, kami mempunyai rencana yang baik sekali, ujar San Ang baiklah, mana barang palsu mu Lau Hang mengangguk. San Ang mengulurkan tangannya merogoh dadanya dan mengeluarkan 24 keping batu giyok, semuanya adalah giyok jernih, diatasnya telah terukir dengan huruf-huruf, tampaknya memang merupakan suatu benda luar biasa. Lau Hang memegang kepingan-kepingan giyok itu, dalam hatinya berpikir sejenak. Ia tahu bahwa ia akan berhasil meminjamkan buku silat Gou Toa Hiap karena ia berpura-pura mengemban perintah ayahnya. Apalagi ia membawa kepingan-kepingan batu giyok itu. Tetapi, kalau Gou Toa Hiap tahu bahwa ia telah terjebak, bagaimana pula nanatinya? Kalau bertanya pada ayah, apa hukuman yang akan diterima dari ayahnya? Lau Hang berpikir demikian, hatinya jadi ragu-ragu. Tetapi gudang pusaka Kim Go An Cusu sangat menarik pula. Biarpun ia ragu-ragu tapi perkataan tidak belum terucapkan keluar dari awal sampai akhir. San Ang yang berdiri di samping telah mengetahui keragu-raguan Lau Hang. Segera ia terkekeh-kekeh, dengar cerita dari dunia Kang Ong bahwa ilmu Lau Li Hiap mempunyai sikap ksatria yang dapat mengambil suatu keputusan dengan cepat dan tegas dalam menghadapi berbagai hal. Kini kami menyaksikan dengan matu kepala kami sendiri, itu adalah benar. Kami merasa hidup kami tidak tersiasia dapat berkenalan dengan Lau Li Hiap. Tadinya Lau Hang belum dapat mengambil suatu keputusan, kini dipuji oleh San Ang, ia merasa lebih sukar lagi mengucapkan tidak. Segera jawabnya, baiklah, kita berangkat menemui Gou Toa Hiap. Dan berangkatlah mereka berempat menuju ke kota Kou So. Sampai di depan pintu rumah Gou Toa Hiap, Launan dan Cungsan Siang Kiat hanya menunggu di pinggir jalan. Sedangkan Lau Hang terus menghadap depan pintu minta ditemui. Setelah Lau Hang masuk, Launan mengerutup pada Cungsan Siang Kiat, kamu berdua, kenapa berikan buku silat itu pada kakakku? Ia selalu menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, bagaimana aku dapat melamar anak gadis Gou Toa Hiap dengan buku silat itu? Yobun Ching mengatupkan kipas dan mengetuk bahu Launan dengan pelan-pelan, kalau kau percaya pada kami, kau tidak perlu khawatir, kami ada rencana sendiri. Launan tidak berdaya. Ia terpaksa menunggu di pinggir jalan dengan gusar, sungguh pun baru lewat setengah jam tapi sekujur tubuhnya telah bermandikan keringat. Sesaat kemudian, barulah terlihat Lau Hang keluar dari rumah Gou Toa Hiap, hampir saja Launan ingin menubruknya, tapi ditahan oleh Yobun Ching. Setelah Lau Hang berada di depan mereka, hati Launan masih bersetegang hingga tidak dapat mengeluarkan suara, masih Lau Hang dulu yang membuka mulut. Rencana kalian berdua memang tidak salah, Gou Toa Hiap telah memberikan buku silatnya padaku. Ah, sungguh menarik sekali buku itu sangat terkenal dalam dunia Kang O, entah apa isi sebetulnya. Lau Li Hiap, coba perlihatkan pada kami. Kini Lau Hang telah menganggap mereka sebagai kawan baiknya. Setelah mendengar ucapan Sanang, ia tidak ragu-ragu memberikan sebuah potongan bambu yang telah dicat dengan merah sekali pada Sanang Seraya berkata, ada di dalam bambu. Ucapan ini belum sempat keluar dari mulutnya, Sanang telah mengeluarkan tangan menyambutnya, berbarengan dengan itu tubuhnya telah melesat ke belakang dengan mendadak. Pada waktu itu, Yobun Ching mengibaskan tangannya, sekejap saja terdengar dengungan yang ramai sekali, sekelompok tawon berbibuat telah menerjang ke depan. Melihat keadaan berbubah sedemikian, Lau Hang dan Lao Nan terpaku, dan pada keterpakuan mereka itulah tawon-tawan berbisa telah sampai di hadapan mereka. Lau Hang berteriak sambil mengibaskan tangannya, angin keras yang ditimbulkan karena pukulan tangannya telah dapat menghalau lajunya tawon-tawan berbisa itu. Memandang ke depan, dilihatnya Sanang hampir belok di tikungan, dan Yobun Ching pun sedang mundur. Pada saat ini, terjadilah suatu kejadian yang diluar dugaan Lau Hang. Dilihatnya Sanang yang hampir menikung di belokan mengibaskan tangan melepaskan berpuluh-puluh senjata rahasia ke arah Yobun Ching. Yobun Ching mundur dengan punggungnya, sedangkan senjata rahasia yang dilepaskan Sanang itu tidak bersuara. Ketika Yobun Ching mengetahuinya, dua buah pisau terbang telah menancap di punggungnya. Tubuh Yobun Ching menjolor lalu berputar, pada saat ini, senjata rahasia lain telah menancap dalam tubuhnya. Yobun Ching hanya berteriak tertahan lalu roboh di atas tanah. Lau Hang terpaku pula memukulkan kedua telapak tangannya lagi. Lau Nan pun mengibaskan-ngibaskan lengan jubahnya. Mereka berdua telah menerjang ke depan. Ketika lewat di sisi mayat Yobun Ching matanya terbelalak orangnya telah mati. Setelah menikung mereka tidak melihat bayangan Sanang, buru-buru mereka berdua keluar masuk dari gang ke ganggang namun bayangan Sanang tetap tidak tampak. Lau Hang dan Lau Nan keluar masuk gang tetapi berapa banyaknya gang-gang dalam kota Kousung ini sedangkan Sanang telah berlari duluan. Bahkan ketika ia ambil langkah seribu, ia masih sempat membinas kaan-kawan. Seperjuangannya selam bertahun-tahun, mencaplok sendiri buku silat Gouto Ahiap, ia memang berniat kabur. Kini mana mungkin teruber oleh kakak beradik ini? Ketika hari telah menjadi gelap, keduanya tetap tidak berhasil. Kini mereka berdua merasa sangat menyesal sekali, teramat menyesal. Malam hari mereka berhenti dengan lesu. Lau Hang marah sekali tapi Sanang telah lenyap tanpa bekas. Amarahnya itu dengan sendirinya dilampiaskan ke arah launan hingga launan dicaci maki sepuas hatinya. Launan sangat takut pada kakaknya. Mula-mula ia diam saja tidak bersuara. Tetapi ia telah terjebak sekali bahkan kini terjebak untuk kedua kalinya. Benar-benar ia jadi marah ditambah lagi dengan cacian Lau Hang, hatinya semakin marah hingga ia tak dapat menahan dirinya lagi. Sudahlah, jangan mencaci lagi. Kau telah mendapatkan dua buah mutiara tetapi aku, apa yang yang aku dapat? Lau Hang mendengar launan masih berani membuka mulut, bagai api disiram minyak mengayunkan tangannya menghantam launan. Lau Hang melihat pukulan Lau Hang itu sungguh mengandung tenaga yang dasyat sekali hingga membuatnya terbirit-birit menyingkir. Tapi angin yang timbul karena pukulannya tetap membuat tubuh launan terhuyung ke belakang. Lau Hang menekan pinggangnya, bentaknya, kau tidak senang. Berturut-turut launan mengalami kerugian, dan kini ia tahu pula bahwa ia bukan tandingan kakaknya. Maka ia tidak berani melampiaskan kemarahannya pada Lau Hang tapi menumpahkan segala itu pada diri Gou Tian Heng, Gou Eng Kiat dan Gou Sholan. Serta merta ia menggigit bibirnya, mendengus dan tertawa nyaring. Puih Lau Hang meludahinya, lalu pergi sendirian. Lama setelah kepergian Lau Hang, launan pun meninggalkan kota Kou Shou dengan membawa kedongkolan hatinya. Ia menekan perasaannya pulang ke rumah, dan berlutu di hadapan ayahnya mengaku salah. Pada hari-hari berikutnya ia berlatih silat dengan tekun. Dasarnya memang baik, orangnya boleh dikatakan cerdik, ilmu silat Lau Tian Hau adalah W.E. K.K.H.I. Keng asli, maka lima tahun kemudian ilmunya maju dengan pesat sekali. Tentang persoalan menipu buku silat Gou Toa Hiap dengan ke-24 ketinggiok palsu itu, Lau Hang dan launan kakak beradik sama sekali tidak mengusik-ngusiknya. Maka Lau Tian Hau dapat dikelabui, sedikitpun ia tidak tahu. Sejak kebentur di rumah Gou, Lau Tian Hau tidak pernah lagi mengundunginya, hanya mendengar orang-orang yang datang dari Kang Lem, bahwa Gou Tian Heng sedang melatih dirinya, dan tidak mau menerima tetamu. Sampai akhirnya, ada orang datang dari Kang Lem membawa berita Gou Tian Heng, yang mengatakan bahwa ia berlatih silat tidak hati-hati, hingga kesurupan membahayakan dirinya sendiri. Hal itu adalah lima tahun kemudian. Berita itu, didengar oleh Lau Tian Hau, boleh dikatakan di luar dugaannya. Tapi bagi launan, tidak sekali-kali tidak. Sementara itu ilmu silat launan telah maju pesat. Ia pun tahu, kenapa Gou Toa Hiap dapat dibohongi bukunya secara gampang sekali dengan Tian Qing 24 jurus palsu. Bukan saja karena ia membawa giok palsu itu adalah lau hong, pun karena huruf-huruf yang terlukis di atas batu-batu giok itu memang ada hubungannya dengan ilmu silat yang dalam. Silat itu mungkin saja dicuri Cung San Siang Kiat dari suatu tempat, tentu saja suatu silat yang tidak lengkap, tapi Gou Tian Heng percaya dengan sepenuh hatinya dan berlatih menurut petunjuk-petunjuk yang terukir di atas batu giok itu, maka ia sampai kesurupan membahayakan dirinya sendiri. Ini boleh dikatakan suatu hal dalam dugaannya. Mendengar berita itu, hati launan merasa syukur. Orangnya sangat mendendam. Selama lima tahun ini, belum pernah ia melupakan penghinaan yang diterima di rumah Gou. Maka ia begitu tekun berlatih silat. Itu pun karena ia mengharapkan pada suatu hari akan dapat membalas dendamnya. Tapi ia pun berpikir, walaupun ilmu silatnya maju pesat, namun untuk mengalahi Gou Toa Hiap, masih tetap tidak mampu. Maka ia terus mendendam kebenciannya dalam hati. Saat ia mendengar berita Gou Toa Hiap kesurupan dan membahayakan dirinya sendiri, mana mungkin ia dapat menahan rasa girang dalam hatinya. Dari mulut tamu Kang Lam itu, ia pun tahu pada tahun lalu Cuka Pau Piau Chu, ketua benteng Cuka, mengajak anaknya melamar Gou Solan dan telah menetapkan perkawinan itu. Dalam waktu singkat ini, Gou Eng Kiat akan mengawal adiknya ke utara untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan ke-73 Piau Kek dari Kang Lam, mendengar berita itu, malah mengajak Gou Eng Kiat dan Gou Solan kakak beradik untuk mengawal barang keloyang, ingin menggunakan ketenaran nama Gou Tian Heng untuk mencegah hal-hal yang tidak diingini di tengah-tengah perjalanan, dan Gou Eng Kiat pun telah setuju. Di rumah Lau, banyak tetamu yang datang berkunjung, mereka pada bercerita demikian. Rupanya setiap orang telah mengetahui hal Gou Eng Kiat menemani adiknya dan mengawal kereta berang itu. Gou Eng Kiat yang masih muda belia dan perkasa itu, boleh merasa sangat bangga. Gou Eng Kiat makin bangga, launan semakin dendam. Pada suatu senja, ia mengutarakan suatu alasan pada ayahnya, dan membawa tiga ekor kuda gagah, siang malam memacunya berganti-ganti. Gou Eng Kiat membuka jalan dengan kedudukan sebagai ketua Piau Tau, dari ketujuh puluh tiga Piau. Kek, semua perampok pada minggir memberi jalan. Mendengar ini, launan lebih gondok lagi. Ingin rasanya ia segera menyeberang sungai menyerang Gou Eng Kiat dan Gou Solan secara mati-matian. Kalau pada lima tahun yang lalu, pasti telah dilakukannya. Tetapi selama lima tahun ini, ia telah mendapat berbagai pengalaman. Dan ia tahu lima tahun yang lalu, dirinya bukanlah tandingan Gou Eng Kiat. Selama ini, walaupun ilmu silatnya maju pesat, namun lawannya pun tidak tinggal diam. Kalau bertindak sendirian, jangan-jangan belum dapat mengalahkan lawannya. Maka harus mencari akal lain, tidak boleh bertindak sembarangan. Ia telah mendengar Gou Eng Kiat dan Gou Solan pasti mengambil jalan ini menyeberang sungai menuju ke utara. Maka satu-dua hari ini, ia terus mundar-mandir di tempat penyeberangan. Pada sore hari berikutnya, ketika ia sedang memandangi air sungai yang berombak-ombak dan memikirkan bagaimana menuntut balas sakit hatinya, tiba-tiba merasakan ada seseorang menghampirinya dengan diam-diam. Begitu merasa ada orang mendukatinya, hati launan telah bersiap siaga. Namun ia tetap diam saja, hanya tangan kanannya diangkat sedikit dan jari telunjuknya telah menyentuh gagang pedangnya. Didengarnya orang itu telah mendekat lagi, hanya berjarak 4-5 kaki di belakangnya. Saat ini barulah ia menghunus pedangnya dan menusuk ke belakang. Tangan kanannya menusuk, tangan kirinya telah menghunus yang satunya lagi. Bersamaan dengan itu, tubuhnya berputar dengan cepat. Pedang kirinya pun telah membabat dari atas ke bawah, rupanya tusukan tangan kanannya tadi adalah tusukan palsu. Ketika tubuhnya berputar, tusukan pedang kanan itu telah berubah membabat dari bawah ke atas. Kedua pedang panjang itu bagaikan sebuah naga, berubah tak henti-hentinya, hanya sekejap saja. Kilatan pedang telah berkelebatan, orang yang di belakangnya itu tertegun sejenak, sepasang pedang launan itu telah dimainkan secara sempurna sekali. Kedua pedang itu sama-sama membabat ke arah leher orang itu, setelah dimainkan dengan sempurna, benar-benar dapat dengan segera memindahkan kepala orang yang mendekat itu. Tetapi ketika pedang launan telah sampai di leher orang itu, tiba-tiba ia menghentikan tangannya, sepasang pedang yang sang tajam itu telah berhepni di kanan-kiri leher orang itu, ujung pedang telah nempel di kulit. Walaupun belum sampai memecahkan kulit, namun perasaan tegang antara hidup dan mati malah lebih hebat daripada luka parah, telah mencengkam orang itu. Mukanya pucat pasi, mulutnya ternganga, tapi tidak dapat bersuara. Launan memandang orang itu, dilihatnya kepala orang itu lancip membentuk segitiga, alisnya mencelat ke atas, rupanya bukan orang baik-baik. Ketika ia baru mau bertanya, tiba-tiba ia melihat seorang lagi yang berumur setengah baya melompat-lompat menghampirinya. Sampai di depannya, lalu menjura, sudilah kiranya pendekar Budiman mengampuni anak buah kami yang tidak berniat jahat ini. Launan tertawa dingin, dia tidak berniat jahat? Kenapa dia menghampiri aku dengan diam-diam? Orang setengah baya itu berkata sambil tertawa, Pangcu kami mengundang pendekar Budiman untuk terbicara. Buddha ini tidak mengundang pendekar Budiman secara hormat. Semoga pendekar Budiman sudi memandang Pangcu kami, dan mengampuninya. Launan bertanya dengan heran, siapa Pangcu kamu hilir sungan yang Z, Ching Lipang, ikatan ikan liah hijau. Pangcu Chen Nyao Ching, kata orang itu. Hati launan berdetak, serunya, oh, rupanya Chen Pangcu yang disebut orang. Sem Nyao Liong Bun, tiga kali loncat gerbang naga. Untuk apa dia mau menemui aku? Pendekar Budiman telah berhari-hari mundar mandir di tepi sungai, apakah sedang, orang itu maju setindak dan berkata dengan suara rendah. Sampai di sini ia berhenti sejenak, dan tertawa misterius. Lalu sambungnya dengan suara yang lebih ditekan rendah, apakah sedang mengintai gawang kiat dan radiknya. Kalau iam awapa. Kalau bukan mau apa launan tertegun lagi. Harap pendekar Budiman bicara dengan Pangcu kami, nanti bisa tahu, suara rendah dari orang itu. Di mana Pangcu kamu berkata launan? Orang itu menunjuk ke sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah sungai, Pangcu kami menunggu di atas kapal itu. Launan menarik kembali pedangnya sambil melangkah mundur, menarik napas panjang, dan mukanya pun telah normal kembali. Orang itu menunjuk lagi ke sebuah perahu kecil di tepi sungai, pendekar, silahkan. Hati launan mengumpat dalam hatinya. Chen Yao Qing, Pangcu dari Qing Lipang ini termasuk seorang yang aneh di hilir sungai Yang Zhe, ilmu silatnya walaupun tidak seberapa, namun ia memiliki kepandayan yang lain. Ilmu dalam airnya baik sekali, dapat menduduki tempat ketiga, hanya di bawah dari Kim Li Tong Po dari sungai kuning, dan Pue Esa, hiu terbang, ongelang dari lautan timur. Ia dapat berdiam di dalam air selama sembilan hari pukul sembilan malam, dan mahir sekali membuat senjata dalam air. Anak buahnya banyak sekali, walaupun seorang jago silat nomor satu takkan mampunya melawannya dalam air. Sedangkan sungai Yang Zhe ini adalah jalan utama yang menghubungi bagian utara dan selatan, maka Qing Lipang adalah satu perkumpulan yang besar, dan nama Pang Chu-nya pun terkenal. Launan berpikir dalam hati mendengar nada orang itu. Rupanya Chen Yao Ching pun juga sedang mengintai kakak beradik Goheng Kiat. Dirinya sedang sangsi apakah ia akan berhasil kalau bertindak sendirian. Andai kata dapat bantuan dari Chen Yao Ching, itu adalah suatu hal yang baik sekali. Setelah berpikir, ia tertawa, baiklah, mari dienjot tubuhnya dan melayang hingga di perahu kecil. Sedang kedua orang itu harus mengambil jalan darat, melangkah beberapa tindak baru sampai di perahu kecil. Dengan segera mereka mengayuh-mendayung ke depan. Lajunya cepat sekali, hanya sekejap saja telah tiba di pinggir kapal. Ada lima-enam orang berdiri di haluan yang terdepan, berbadan pendek, berjubah hijau, kulitnya kehitam-hitaman, rauta mukanya cerah. Hati launan menebak-nebak orang pendek itu pastilah pangcu dari Ching Lipang. Dan ia memang berhasrat menunjukkan kepandayanya, ketika perahu itu masih berjarak lima-enam kaki dari kapal, ia telah memusatkan tenaganya melayangkan tubuhnya. Haluan kapal itu kira-kira setinggi satu tombak, tapi melayangnya tubuh launan persis mencapai satu tombak lima-enam kaki, lalu diberatkan tubuhnya, orangnya telah turun di atas dek. Ilmu Gin Kang, mengentengkan tubuh itu, walaupun belum dapat digolongkan ke dalam kelas berat, tapi menimbang usianya masih sangat muda, hal itu pun menjadi hebat sekali. Demikian ia berdiri, dilihatnya pada wajah mereka itu terpanjang perasaan kagum dan ia merasa sangat bangga, katanya sambil menjura, yang mana Chen Pangcu. Segera si pendek menyahut, saya Chen Yau Ting, dapatkah Anda memberitahu nama besar Anda? Launan ingin seara menyebut namanya. Tapi otaknya berputar lagi, ia mengumpat dalam hatinya, mungkin aku akan kerjasama dengan Ching Lipang untuk menghadapi kakak beradik Gohengkiat. Lebih baik tidak menyebut nama aslinya, maka ia tertawa, kita kebetulan bertemu, untuk apa menyebut nama? Pangcu ada urusan apa? Bicaralah terus terang. Ching Lipangcu bukan orang sembarangan, mendengar ucapan Launan, ia segera mengerti lawannya tidak mau menyebutkan namanya. Ia pun tertawa, silahkan pendekar Budiman masuk ke dalam untuk bicara. Launan berpikir dalam hati, dirinya tidak bisa main dalam air. Andai kata Ching Lipang mau mencelakainya, di atas dek ini tempatnya masih cukup besar, ia masih dapat bersilat. Tapi kalau masuk ke dalam, bukankah tidak menguntungkan baginya? Maka ia geleng-geleng kepala, kapal ini berada di tengah-tengah sungai, tidak ada orang lain yang mendengar, bicaralah di sini saja. Baik, baik. Pendekar membawa sepasang pedang, tentunya sangat mahir dalam ilmu pedang. Tidak berani, tidak berani sahut Launan. Apakah Anda kenal dengan keluargo dari Kang Lam berkata Chen Pangcu? Launan mendengar, hatinya mengumpat, pembicaraan itu telah mulai, ia mengerutkan keningnya, beberapa tahun yang lalu ada sedikit perselisihan. Maka kedatangan Anda sekali ini untuk membuat suatu kerusuhan atas diri mereka, bukan Chen Pangcu tertawa. Memang demikian, apakah Pangcu pun mempunyai rencana demikian berkata Launan dengan nada yang berat. Kedua-duanya telah berbicara terus terang, maka kedua-duanya pun tertawa terbahak-bahak. Ilmu silat Anda tinggi sekali, itulah yang kami andalkan. Kami telah menyelidiki. Besok sore ada intan berlian sebanyak 12 kereta akan menyeberangi sungai, ketika itu semua orang yang berada di atas kapal penyeberang adalah orang-orang kami. Kapal sampai di tengah sungai, orang-orang kami akan meloncat ke dalam air, membolongi kapal dari bawah. Hanya kami khawatir kakak beradik Goengkiat dan Gosolan akan mengamuk, maka kami minta pertolongan Anda, kata Chen Pangcu. Hati Launan merasa girang sekali, inilah suatu hal yang diidam-idamkannya. Sahutnya buru-buru, baik sekali. Kita belak-belakan. Kalau telah berhasil, Anda minta berapa Chen Pangcu tertawa. Semua harta benda menjadi milikmu, sedikitpun aku tidak mau, kata Launan. Chen Pangcu tertegun, pendekar tidak mau kerja sama tentu saja bukan, aku hanya mengingini orangnya. Berkata Launan. Chen Pangcu baru sadar, ya, jagoan mau si cantik, memang seharusnya demikian. Saya pasti akan menyuruh saudara-saudara kami untuk berhati-hati terhadap Nonagau, supaya jangan melukainya. Agar dapat dipersembahkan pada Anda dengan utuh.